Sahabat Statistik, hari Rabu 19 Mei 2021, BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarkan rekonsiliasi daerah Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK. Rekonsiliasi tersebut dibuka langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini diselenggarkan melalui Zoom Meeting. Hadir pula dalam acara tersebut, Koordinator Fungsi Statistik Harga Perdagangan Besar BPS Pusat, Dewi Sri Takarini, beserta 2 orang fasilitator dari BPS Pusat, yakni Dwi Jayanti dan Dimas Indra Purwanto. Sementara itu, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara acara tersebut menjelaskan bahwa IKK ini sangat penting karena merupakan salah satu indeks yang digunakan pemerintah untuk menyusun dana alokasi umum. IKK itu kan kepanjangannya indeks kemahalan konstruksi. Nah, setiap kita menyusun indeks, tentu saja seperti inflasi, indeks harga konsumen. Jadi kan kita harus punya paket komoditas. Yang khusus kalau IKK ini, kita punya paket komoditas barang-barang atau jasa untuk konstruksi. Jadi mulai dari harga barangnya, upah tukangnya untuk membangun konstruksi, ada juga sewa alat di sana. Jadi kira-kira paket komoditas yang ditentukan itu di masing-masing daerah kan beda-beda ya. Jadi maksudnya kalau membuat rumah di Kalimantan, bikin jembatan di Kalimantan, bikin rumah di Jawa, bikin bangunan di Jawa, itu akan berbeda gitu. Makanya kenapa ini disusun? Jadi IKK itu salah satunya untuk membuat keterbandingan antar wilayah, untuk menyusun suatu bangunan tadi. Bangunan secara utuh, itu butuh semen berapa, pasir berapa, busi berapa, dan sebagainya. Mungkin kalau di Kalimantan banyak kayunya dan sebagainya. Nah itu disusunlah paket. Kalau paket sudah terbentuk, itu supaya kita ikuti, supaya dapat indeks, kita ikuti harganya. Nah harganya kita untuk survei harga kemahalan konstruksi ini, kita mencacah setiap tribulan. Jadi mulai awal tribulan. Jadi maksudnya kalau tribulan 1 kita nyacah di bulan Januari, tribulan 2 kita nyacah di April, tribulan 3 di Juli, dan November. Recon acara ini adalah rekonsiliasi data dari hasil teman-teman di 35 kabupaten itu, kita cek nih, kita samakan persepsinya. Benar nggak? Bahwa yang dicacah itu misalkan nih, kita lihat tanah uruk. Benar nggak? Karena yang kita butuhkan betul-betul tanah uruk, sehingga kita bisa membandingkan tuh nanti. Jadi, Cilacap berapa, Amas Marang mahal mana, Cilacap sama Purbalinga mahal mana, dan sebagainya. Sehingga kita bikin indeks. Makanya, IKK itu sering disebut sebagai indeks spasial. Artinya indeks yang tidak digunakan untuk menghitung kurun waktu, tidak. Tapi dia membandingkan antar wilayah, antar region. Nah, kita disebut indeks spasial. Tapi kalau buat ingin menjadi indeks spasial itu, makanya barang yang dibandingkan itu harus sama. Makanya dicek di sini nih, kita merecon ini, bener nggak Anda tanah uruknya ukuran segini, bener nggak harganya segitu. Karena kan tanah uruk bisa dibeli oleh, kalau di Cilacap jualnya pakai, menggunakan trok, engkel, yang satu pakai kol, itu harus distandarkan dulu. Sehingga kita punya nanti satuannya meter kibik. Itu kira-kira. Jadi tujuannya untuk mendapatkan indeks kemahalan konstruksi. Nah, di mana indeks kemahalan konstruksi ini, itu salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur, mengalokasikan dana alokasi umum oleh pemerintah. Jadi sangat dibutuhkan sekali data IKK ini. Gitu kira-kira. Jadi betapa pentingnya ini, makanya setiap tahun itu mesti ada rekon. Nah, karena mungkin kondisi pandemi seperti ini, kita melakukan rekonsiliasi datanya tidak dengan tetap muka. Jadi dengan virtual seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.